Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Tarekan Amirudin mengatakan, korban ditemukan dengan radius 1 mil dari lokasi kejadian perkara ke arah hulu dalam kondisi meninggal dunia. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan dan dibawa ke rumah duka di desa pembeliangan kecamatan Sebuku. Amirudin sendiri memastikan, Nasr memang korban terkaman buaya sebab ketika ditemukan, kedua tangan korban sudah tidak ada. Operasi SAR pun akhirnya ditutup, seluruh personil unsur-unsur yang terlibat di gabungan SAR dikembalikan kesatuannya masing-masing. Alhamdulillah di hari kedua, tim SAR gabungan telah menemukan orang yang diterkam buaya di Sebakis, Nunukan. Korban ditemukan pada pukul 7.15 oleh tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam keadaan UMD, ditemukan radius dari jarak LKP ke hulu 1 mil. Korban langsung dievakuasi, dikeluarkan korban dan pada pukul 8 operasi SAR ditutup dan konsum-sumur yang terlibat dikembalikan kesatuan masing-masing. Sebelumnya, korban bersama dua orang rekannya turun ke sungai mencari umpan untuk memancing. Kurang lebih dua menit setelah turun ke sungai, sesuatu terjadi di mana korban disambar dari dalam sungai yang diperkirakan adalah buaya penghuni sungai Sebakis. Korban bahkan sempat meminta tolong, namun ditenggelamkan oleh buaya ke dalam sungai. Tak ada cara lain selain menyelamatkan diri yang dilakukan rekan korban saat itu. Mereka memanjat pohon tidak jauh dari TKP. Mereka pun tidak berani mendekat ke sampan, sebab buaya masih berkeliaran di perahu tempat korban dan rekan-rekannya mencari ikan. Bahkan mereka rela berlindung di atas pohon untuk menyelamatkan diri dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 6 pagi. Riko Aditya melaporkan.